Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabiakum bihsanin ilayu middin Wabat Kita lanjutkan dari pembahasan kita Tushar al-Waraqat di Usul al-Fikh Karya dari Imam Harumain al-Juayni Sekarang kita sudah sampai kepada Permasalahan atau pembahasan Kekait dengan Turku tahammuli wa adail hadith Jadi metode dalam penerimaan Dan juga penyampaian hadith Dikatakan Apabila seorang sheikh Seorang guru itu Membacakan khobar Dan sementara yang lainnya Mendengarkan Sehingga diperbolehkan Seorang rawi itu menyebutnya dengan Istilah Hadassani Telah menceritakan Kepadaku Atau Akhbaroni Telah menghabarkan Kepadaku Wa in Qoro'ahuwa ala sheikh Yakulu akhbaroni Walayakulu Hadassani Apabila Membacakan Terima kasih Kepada saya Jadi beda Jadi beda ya Antara Akhbaroni Dengan Hadassani Karena Hadassani itu telah Telah meriwayatkan Atau telah menceritakan Sementara Akhbaroni telah Menghabarkan 6 Kemudian Sebagian ulama Dia membolehkan Untuk mengatakan Hadassani Yang berdasarkan Tradisi atau Perluf Atau Pembidasaan Dari Pakat Ali Hadis Karena Tujuannya adalah Menginformasikan Bahwa ia mendapat Riwayat Dari Sheikhnya Nah Dari sini berarti Kita memahami Tentang Metode Penderimaan Hadis Yang pertama Itu adalah Menggunakan Kata-kata Hadassani Dan yang kedua Adalah menggunakan Kata-kata Akhbaroni Kalau Hadassani itu berarti Seorang Sheikh Yang kemudian Dia telah Meriwayatkan Kepada Para Murid-muridnya Sementara Kalau Istilahnya Menggunakan Kata-kata Akhbaroni Ini bisa jadi Seorang Murid Seseorang Yang kemudian Membacakan Kepada Seorang Sheikh Terkait dengan Riwayat Yang diberikan Jika Seorang Sheikh Seorang guru Itu misalnya Mengijazahkan Hadis Kepada Perawi Tanpa Membacakan Hadis Maka Dikatakan Atau Menggunakan Istilah Ajazani Auk Akhbaroni Ijazatan Jadi Menggunakan Ajazani Menginformasikan Khabar Kepadaku Dengan Cara Ijazah Dengan Menggunakan Istilahnya Ijazah Jadi Ini beberapa Metode Penerimaan Hadis Yang Dicatat oleh Imam Al-Kharamain Imam Karamain Al-Juaini Pada Kenyataannya Sebenarnya Banyak Sekali Ini adalah Masuk Kedalam Ruang Lingkup Dari Ilmu Hadis Terkait Bagaimana Mekanisme Teknis Atau Implementasi Dari Cara Metode Dalam Meriwayatkan Sebuah Hadis Sebuah Khabar Dari Syekh Dari Seorang Guru Pada Murid-muridnya Murid-muridnya Nanti akan Mencatatnya Dan Nanti Mengeluarkan Hadis Tersebut Dan Menuliskannya Di dalam Kitabnya Masing-masing Demikian Wallah Wa'lami Soat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh